Balada Padang Pasir Jilid 32 Tamat Kemenangan Huo Ku Bing adalah pukulan keras bagi Pangeran Hun Xie dan Xiu Tu Bangsa Xiongnu yang menduduki koridor Hexi. Sanyu Yizhi Xie hendak menghukum mati mereka sebagai hukuman, akan tetapi Pangeran Hun Xie menghubungi dinasti Han pada tahun 121 sebelum Masihi untuk menyerah. Karena tak dapat membujuk Pangeran-Pangeran Xiongnu lain untuk menyerah, ia membunuh Pangeran Xiu Tu dan memerintah pasukannya untuk menyerah. Namun ketika bertemu dengan Pasukan Han, Pasukan Xiu Tu memberontak. Melihat bahwa situasi telah berubah, Huo Ku Bing seorang diri pergi ke markas Xiongnu. Di sana, ia memerintah Pangeran Hun Xie untuk menenangkan pasukannya dan menghukum mati 8.000 prajurit Xiongnu yang tak sudi menyerah. Setelah itu, suku Hun Xie dimukimkan di dataran tengah, Zhong Yuan. Penyerahan diri suku Xiu Tu dan Hun Xie membuat bangsa Xiongnu kehilangan kendali atas Xiu, dan kehilangan daerah Padang Rumput yang luas. Oleh karenanya, dinasti Hun berhasil membuka jalan sutra utara, sehingga jalur perdagangan langsung ke Asia Tengah terbuka. Hal ini juga mengakibatkan tersedianya jenis-jenis kuda berkualitas tinggi dari Asia Tengah, termasuk kuda Ferghana, Han Xue Baoma atau kuda berkeringat darah, yang termasyur, yang makin memperkuat tangkatan bersenjata Hun. Setelah berturut-turut dikalahkan oleh Weiking dan Huokubing, Sanyu Yizhik Xie menuruti nasihat Zauksin dan mundur ke utara Gurungobi, dengan harapan bahwa tanah yang tandus itu akan dapat menjadi benteng alami terhadap serangan Hun. Akan tetapi, Han Wudi mengirim sebuah ekspedisi militer yang amat besar pada tahun 119 sebelum masehi. Kekuatan Hun dikerahkan dalam dua pasukan yang masing-masing terdiri dari 50 ribu prajurit kavaleri dan lebih dari 100 ribu prajurit infanteri, Huokubing dan Weiking masing-masing memimpin kedua pasukan itu. Han Wudi yang telah mengambil jarak dari Weiking dan memberi perhatian serta hadiah lebih pada Huokubing, berharap Huokubing dapat menghadapi suku Seng Sanyu dan sengaja memberinya prajurit-prajurit pilihan. Dalam rencana awal, Huokubing akan menyerang dari Bing Siang, dengan disokong oleh Weiking dari Garni Sundai, yang akan menghadapi Raja Bijak Kiri. Akan tetapi, seorang tawanan perang Xiong Nu membocorkan informasi bahwa kekuatan utama Seng Sanyu berada di timur. Karena tak tahu bahwa informasi itu palsu, Han Wudi memerintahkan kedua pasukan itu untuk bertukar tempat, sekarang Weiking berangkat dari sisi barat di Ding Siang, sedangkan Huokubing berangkat dari sisi timur di Garni Sundai. Pertempuran di Medan Perang Timur berlangsung dengan cepat, karena kekuatan pasukan Huokubing jauh lebih kuat dari kekuatan musuh. Huokubing maju sejauh 2000 li dan menyerang Raja Bijak Kiri dalam sebuah pertempuran yang singkat dan menentukan, dengan cepat mengepung bangsa Xiong Nu, membunuh 70.000 prajurit musuh, serta menawan 3 kepala suku dan 83 orang bangsawan. Setelah tiba di Pegunungan Hentiei, ia melakukan serangkaian ritual untuk memperingati kemenangan historis dinasti Han, lalu terus melakukan pengejaran sampai Danau Baikal dan memusnahkan suku Xiong Nu. Lubode yang memimpin divisi yang berbeda bergabung dengan pasukan Huokubing setelah membunuh 2.800 prajurit musuh, kedua pasukan itu pun pulang dengan membawa kemenangan. Atas kemenangan ini, Huokubing dihadiahi 5.800 keluarga, membuat kedudukannya lebih tinggi dari pamannya, Wei King. Di puncak karirnya, para panglima yang dahulu berada di bawah komando Wei King menyeberang ke kebu Huokubing dengan harapan dapat berjaya bersamanya. Pada tahun 119 sebelum Masehi, Huokubing dan Wei King sama-sama diangkat menjadi Menteri Perang, Dasima. Kematian dan warisannya, Han Wudi menawarkan pada Huokubing untuk membangun sebuah rumah untuk persiapan menikah, Akan tetapi Huokubing menjawab komak Xiong Nu ini, Hei Jia Wai, yang berarti sebelum bangsa Xiong Nu ditumpas, Bagaimana aku dapat berumah tangga, sebuah ucapan yang menjadi salah satu semuayan paling patriotis dalam sejarah Tiongkok. Walaupun Huokubing disebutkan sebagai seseorang yang sedikit bicara, Simakian menulis dalam Fiji, Kitab Catatan Sejarah, bahwa Huokubing tak memperhatikan para prajuritnya, tak mau berbagi makanan dengan para prajurit, dan sering memerintahkan prajuritnya untuk bermain cuju walaupun sedang kekurangan ransum. Ketika Han Wudi menyarankan padanya agar ia mempelajari Kitab Seni Perang Karya Sunzi dan Wuzi. Karya Wuki, Huokubing berkata bahwa ia secara alami sudah memahami ilmu strategi dan tak perlu mempelajarinya lagi. Ketika seorang bawahannya, Ligan, menyerang Weiking, Weiking memaafkannya, namun Huokubing tak sudi membiarkan tindakan kurang ajar pada pamannya itu dan memanah Ligan hingga mati dalam sebuah perburuan. Han Wudi melindungi Huokubing dengan menyatakan bahwa Ligan tewas terinjak rusak. Namun dalam berbagi kejayaan militer, Huokubing disebutkan sebagai lebih murah hati. Menurut sebuah legenda, ketika Han Wudi menghadiahkan seguci arak pada Huokubing karena keberhasilannya, Huokubing menuangkan arak di dalamnya ke sebuah sungai kecil, sehingga semua prajuritnya dapat mencicipinya, legenda ini memberi nama pada kota Jingkuan, yang berarti matu air arak. Huokubing wafat di tahun 117 sebelum masehi pada usia 24 tahun. Dalam Siji, disebutkan bahwa Huokubing meninggal dunia karena terkena wabah penyakit. Disebutkan pula bahwa dalam pertempuran di utara Gurungobi, Bang Seksiongnu menaruh bangkai ternak yang mati karena penyakit di sumber air untuk meracuni pasukan Han. Oleh karena minum air sungai tersebut, Huokubing sakit. Namun ada catatan lain yang menyebutkan bahwa Huokubing meninggal dua tahun kemudian, bukan pada saat wabah penyakit berkecamuk. Setelah kematiannya, Seng Kaisar yang berduka memerintahkan pasukan elit dari kelima garnison perbatasan berbaris dari Chang'an Dampai ke Maoling, di mana makam Huokubing didirikan dengan bentuk seperti gunung kiliansan untuk memperingati pencapaian militernya. Setelah meninggal, Huokubing diberi gelar Adipati Jeinghuan, dan sebuah patung kuda menginjak-injak Siongnu didirikan di depan makamnya, yang terletak di dekat makam Honwudi. Huokubing adalah salah satu pemimpin militer yang paling banyak diberi penghargaan dalam sejarah Cina. Ban Gu, sejarah Wan Dinasti Hon Timur, meringkas pencapaian Huokubing dalam sebuah puisi di kitab Hon yang ditulisnya. Seng Juara Biaoki, cepat dan pemberani. Enam serangan jarak jauh, bagai petir dan guntur. Memberi minum kudanya di Danau Baikal, bersembah yang di gunung Hantiei. Memerintah sungai besar di barat, mendirikan garnison di gunung kiliansan. Adik kelelakinya, Huoguang, yang diasuh olehnya, kelak menjadi negarawan besar yang merupakan penasehat utama di balik Kaisar Zao, dan berperan besar dalam naik takhtanya Kaisar Ksuan setelah Kaisar Zao wafat. Putra Huokubing, Huosan, mewarisi gelar Adipati juaranya, namun mati muda pada tahun 110 sebelum Masehi, sehingga gelarnya tak dapat diwariskan. Ibunya mungkin adalah seorang gadis pelayan, namun namanya tak disebutkan dalam sejarah. Huokubing mengakui putranya, namun tak menikahi ibu anak itu karena kedudukannya terlalu rendah. Sejak lahir, Huosan dititipkan oleh Huokubing pada Weiking untuk dibesarkan. Cucu lelaki Huokubing dari Huosan, Huosan dan Huoyun, terlibat dalam sebuah persekongkolan untuk menggulingkan Kaisar Ksuan pada tahun 66 sebelum Masehi, sehingga mereka berdua membunuh diri dan seluruh keluarga Huo dihukum mati. Rupanya setelah peristiwa itu, tak ada keturunan lelaki Huokubing atau Huoguang yang masih hidup, karena pada masa pemerintahan Kaisar Ping, gelar Huoguang sebagai adipati bolu diwarisi oleh Huoyang, cicit sepupu Huokubing. Dalam berperang Huokubing sama sekali tak pernah bimbang, namun ia terus-menerus mempertimbangkan berbagai hal dalam urusan menemui YIR, khawatir kalau ada kesalahan. Setiap kali aku bertanya padanya, ia dengan seksama menganalisa berbagai macam bahaya yang mungkin akan terjadi. Aku merasa ia terlampau berhati-hati, sampai seperti orang dari Ki yang takut langit akan runtuh, namun aku memikirkannya kembali dan merasa bahwa hasratnya untuk menemui anak kami tak kalah kuat dariku, oleh karenanya, aku menahan diri dan tak lagi menanyainya, dengan tenang menunggu sampai ia merasa telah mempersiapkan segalanya dengan baik. Selagi menunggu dan menunggu, ternyata yang terjadi terlebih dahulu adalah suatu kejadian tak terduga yang menimpa Weikeng. Menurut laporan Matumata, di sekitar Akasai ada sisa-sisa kekuatan Xiongnu yang terkadang muncul dan terkadang menghilang, namun Huokubing tak ingin mengurusnya. Pertama, ia merasa bahwa sisa-sisa kekuatan Xiongnu itu sudah tak dapat bergabung menjadi sebuah pasukan Xiongnu lagi, mereka adalah orang-orang yang melarikan diri saat terjadi peperangan dan telah melanggar hukum militer, karena takut dihukum, mereka tak berani pulang ke Xiongnu dan terpaksa menjadi bandit, hidup dari harta rampasan. Menangkap bandit adalah kewajiban pemerintah setempat dan merupakan urusan dalam negeri masing-masing negara Dixiu. Kedua, ia tak sudi merendahkan dirinya untuk menangkap beberapa orang bandit. Namun Weikeng nampaknya tak menyetujui pandangannya, karena masalah ini ia bertengkar dengan Huokubing hingga para bawahan mereka di markas merasa kebingungan, yang seorang adalah putra Jenderal Besar Weikeng, teman akrab putra Mahkota dan sepupu Huokubing, sedangkan yang seorang lagi adalah Jenderal Besar Biaoki, yang sekarang sedang bagai matahari yang sedang berada di puncak langit. Walaupun mereka sedang bertengkar, namun bagaimanapun juga mereka adalah kerabat yang terikat oleh hubungan darah, mungkin sewaktu-waktu mereka dapat berbaikan. Bahkan Zaoponu pun tak mau ikut campur dalam pertengkaran di antara dua saudara sepupu itu, maka semua orang hanya berdiam diri saja, dan kalau bisa menjauh, menjauhi mereka. Huokubing sudah lama bersabar pada Weikeng, sebenarnya ia sudah tak sabar lagi, dengan suara dingin ia berkata, sekarang aku adalah Jenderal Pemimpin Pasukan, kau tak bisa diam-diam mengecamku, kalau pada suatu hari kau punya kemampuan untuk memimpin pasukan, aku pasti akan menaati perintahmu. Dengan perkataannya itu, Huokubing membuat Weikeng menelan kembali semua perkataan yang belum diucapkannya, dengan penuh kebencian, ia menatap Huokubing sambil mengumam dengan pelan, bagaimanapun juga kau bukan. Bermargawai dan tak sejalan dengan kami, ayah telah membesarkan seekor serigala. Huokubing menatap Weikeng dengan dingin tanpa berkata sepatah katapun. Aku diam-diam menghela nafas, kalau saja dalam pembuluh darah Huokubing tak mengalir darah keluarga Weikeng, 10 orang Weikeng sudah sejak dahulu dibunuh olehnya. Weikeng menatap Huokubing dengan tajam untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba tertawa, dengan anggun ia menghormat pada Huokubing, Jenderal Besar Biaoki, hamba mohon diri dahulu. Ia berbalik, menyingkap tirai dan pergi. Ketika ia dan Huokubing sedang saling berhadapan, aku tak punya perasaan apapun, namun senyumnya barusan ini membuat punggungku terasa dingin, aku merasa ada sesuatu yang aneh, namun tak dapat mengatakan di mana keanehwannya. Tadinya aku menganggap bahwa masalah itu sudah selesai sampai di sini, akan tetapi, tanpa disangka-sangka, Weikeng berani membawa pasukan untuk melancarkan sebuah serangan malam ke Akesai tanpa izin, Huokubing baru mengetahuinya pagi-pagi keesokan harinya. Ia merasa geram, begitu ia kembali aku mengusirnya pulang ke cangan. Aku dan Zao Pono saling bertukar senyum kecut, kalau ia pulang hidup-hidup, alam di sekitar Akesai telah ribuan tahun dipanggang matahari dan ditiup angin, bentang alamnya aneh, tiang pasir dan tebing saling bertautan menjadi sebuah labirin, begitu malam tiba, pasir dan batu makin kencang berterbangan. Bagi jeritan roh jahat, orang setempat menyebut tempat itu daerah iblis Wursu, kalau perampok itu pandai mereka akan memancing mereka masuk ke daerah iblis itu, lalu bersembunyi di kegelapan dan diam-diam memanah mereka, dengan semudah membalik telapak tangan, jangan-jangan seluruh pasukan akan binasa. Huo Ku Bing memaki-maki, namun mereka tetap harus diselamatkan. Aku ingin ikut, namun Huo Ku Bing berkeras melarangku, aku bisa datang dan pergi sesuka hatiku di antara puluhan ribu orang Xiongnu, tapi kau masih khawatir beberapa ratus perampok dapat mengukaiku? Aku akan pergi bersama Zaoponu, di markas tak ada orang yang dapat dipercaya, bantu aku mengawasi markas. Sikapnya penuh tekat, perkataannya pun masuk akal, aku hanya dapat menyetujuinya, tak peduli apakah kau dapat menyelamatkan mereka atau tidak, sebelum hari gelap kalian harus segera mundur dari daerah iblis Wursu. Ia tersenyum dan mengangguk-angguk, namun ketika hendak memacu kuda, ia mendadak berbalik dan memandangiku, membungkuk, lalu, di depan mati beberapa ratus prajurit, mencium dahiku, kita akan segera dapat menemui YIR. Apa? Aku tak sempat merasa jengah dan bertanya dengan tak percaya. Kudanya telah melesat bagai anak panah, di tengah kepulan dibu, ratusan prajurit menghilang di Cakrawala. Dari pagi hingga tengah hari, dari tengah hari hingga senja, hatiku makin lama makin tak enak. Setelah berjalan berputar-putar dalam rumah, tiba-tiba aku memburu keluar, namun ketika baru melompat ke punggung kuda, dari kejauhan aku mendengar suara derap kaki kuda. Hatiku menjadi legat, diam-diam aku mengomeli diriku sendiri yang terlalu khawatir, tempat ini bukan jangan, asalkan tak terbelit dalam tipu musliat politik keluarganya, tak ada yang dapat menahan langkah Wokubing. Aku cepat-cepat menyambut mereka, apakah Weikeng selamat? Wajah Zaoponu pucat pasi, ia tak menjawab pertanyaanku. Aku juga sudah melihat Weikeng yang wajahnya nampak agak lesu dan ketakutan, serta Renan yang wajahnya murung. Akan tetapi, kemurungan di wajah Renan tak seperti dahulu, tak nyana seperti wajahnya ketika Wokubing memanah ligan, ketika memandang Wokubing, dibalik kemurungannya samar-samar nampak rasa puas diri. Mau tak mau, aku mundur dua langkah, dengan suara gemetar aku pun bertanya, di mana Kubing? Zaoponu menunduk, tanpa berkata apa-apa, ia menyingkir membuka jalan, semua orang pun mengikutinya, ikut membuka jalan, dua orang prajurit yang mengusung Tandu berlari-lari kecil ke depan, tanpa bersuara sedikit pun, Wokubing terbaring di atas usungan itu, wajahnya pucat pasi, tak bergerak-gerak. Kakiku lemas, hampir berlutut di atas tanah, Zaoponu cepat-cepat mengangsurkan tangannya untuk menyokongku, tabib militer di sampingku memeriksa denyut Nadi Huokubing, lalu cepat-cepat berkata, General masih hidup. Aku berpegangan pada lengan Zaoponu dan menarik nafas dalam-dalam, memaksa diriku agar tetap berdiri tegak, apa yang terjadi? Apakah sangat berbahaya? Zaoponu memberikan dua batang anak panah yang dibungkus kain kepadaku, untuk menyelamatkan yang mulia Wai, General menempuh bahaya dengan masuk ke daerah Iblis Wawarsu. Karena musuh sangat mengenal alam di tempat itu, kami kesulitan mencari tempat mereka bersembunyi, keadaan di dalam sangat sempit, kami tak dapat membentuk formasi dan terpaksa menghadapi musuh sendiri-sendiri, di tengah pertempuran, General terkena dua anak panah, tak mengenai bagian penting tubuh, namun, namun anak-anak panah itu beracun. Untuk sesaat aku merasa marah dan sedih, tenaga di tanganku menjadi besar, kedua anak panah itu kupatahkan, lalu dengan sembarangan ku hempaskan, namun setelah itu, aku berubah pikiran dan membungkusnya dengan kain. Ketika sedang menunduk untuk memungut anak panah, aku melihat bahwa di wajah Renan dan Weikeng untuk sekilas muncul rasa girang, namun dalam sekejap mata, ekspresi mereka berubah menjadi putus asa. Aku berkata pada Zaoponu, mohon General membubarkan mereka tak lama kemudian, semua orang bubar tanpa berkata apa-apa. Dengan tergagap-gagap, Weikeng bertanya, apakah kita butuh bantuan? Apakah kita harus segera pulang ke Chang'an? Mungkin di sana ada tabib yang lebih pandai dan dapat menawarkan racun itu. Aku menatap matanya dengan tajam, dari sela-sela gigiku aku memaksa diriku berkata, aku hanya inginkah segera menghilang dari depan mataku, kalau tidak, jangan-jangan kalau aku tak bisa menahan diri, aku akan membuatmu menjadi cacat. Amarah Weikeng langsung meledak, ia menerjang ke arahku, hendak memukulku, namun ketika Zaoponu hendak menariku, Renan sudah menahan Weikeng dan menariknya pergi dengan paksa. Selama ini Zaoponu selalu menahan diri, namun kali ini ketika ia memandang punggung mereka, api kemarahan berkobar-kobar dalam matanya. Ketika sedang bertempur melawan perampok, apakah Weikeng dan Renan mengulur-ulur pertempuran itu? Zaoponu menunduk, lalu berkata dengan pelan, alam di tempat itu rumit, hamba tak melihatnya dengan jelas, tak berani bicara sembarangan. Tabib militer memeriksa luka Huokubing. Aku berjongkok, sepasang tanganku mengenggam tangan Huokubing, tangannya mengepal lerat, jari-jarinya sedingin es, sambil dengan lembut mengosok tangannya, dengan perlahan aku membuka kepalannya, tiba-tiba aku melihat bahwa di telapak tangannya tertulis sebuah huruf YI dengan darah. Huruf itu sudah agak kabur, seperti sebuah goresan yang tak sengaja terjadi di tengah pertempuran, namun karena aku sangat akrab dengan lafal kata itu, aku langsung berpikir tentang kemungkinan lain. Ambilkan air, di tangan jenderal ada darah. Sambil menghapus bercak darah di tangan Huokubing, aku berpikir keras sambil mengerutkan keningku. Seng Tabib menghela nafas panjang, lalu berlutut di hadapanku, Nona, berusahalah untuk secepatnya kembali ke tangan. Masing-masing anak panah itu mengandung racun yang tak sama, hamba tak berguna, bahkan mengenali racunnya saja tak mampu. Apakah kau dapat menjamin racun tak akan mengamuk sebelum sampai di tangan? Apakah jenderal dapat menahan guncangan selama beberapa hari dan malam sambil menahan air mata, aku bertanya. Kepala Seng Tabib menunduk makin dalam, hatiku pun ikut jatuh bersamaan dengan menunduknya kepalanya. Tangan sedingin es yang berada dalam genggamanku menjadi satu-satunya kekuatan yang dapat membuatku terus menghadapi semua yang terjadi, aku harus bertahan, dan harus mengusir hawa sedingin es di tangannya itu, pergilah dahulu. Dengan diam, aku berpikir sejenak, Jenderal Zhao. Hamba siap. Perintahkan orang yang paling dapat dipercaya untuk kembali ke Chang'an dan membawa Tabib terbaik kemari. Blokade seluruh kota Suofang, jangan izinkan siapapun masuk, kabar tentang hal. Ini sama sekali jangan sampai tersebar. Kau tahu apa arti Hua Biao Ki, Seng Dewa Perang yang tak terkalahkan, bagi Bang Seksyong Nu dan negara-negara Diksiu dari Saku Dada Hua Ku Bing, aku mengambil setempel militer, lalu memberikannya padanya, kalau ada orang yang hendak masuk tanpa izin, bunuh dia. Zhao Pono berpikir sejenak, lalu dengan setengah berlutut, ia menerima setempel itu, namun ia tak langsung berbicara karena merasa bimbang, aku pun berkata, kalau Ren'an dan Wei Kang hendak terbuat onar, bunuhlah Ren'an, Wei Kang tak akan dapat berbuat apa-apa lagi, tentunya kau mengerti siasat membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, kalau aku hendak membunuh Wei Kang, aku tak akan memilih kesempatan ini. Wajah Zhao Pono nampak lega, namun matanya nampak kebingungan, ia cepat-cepat berkata, hamba paham. Atas nama Jenderal Biaoki, undanglah tabib-tabib paling terkenal di setiap negara Ksiu, katakan saja bahwa, bahwa, seorang pengikut wanita Jenderal salah makan buah beracun dan keracunan, tapi diam-diam bocorkan kabar bahwa wanita itu adalah ibu huwosan. Baik. Setelah tabib dari setiap negara Ksiu datang, hanya perbolahkan mereka masuk, tapi jangan perbolahkan mereka keluar. Bagi para tabib di markas menjadi dua regu, dan suruh mereka berjaga siang malam di luar kamar secara bergantian, begitu satu regu dipanggil, satu regu keluar. Sekarang demikianlah dahulu. Zhao Pono bangkit dan hendak pergi, namun aku berlutut di hadapannya, ia terkejut dan segera hendak menyokongku agar bangkit, namun ketika menyentuh lenganku, wajahnya menjadi merah padam, tangannya pun gemetar pelan. General Zhao, Anda telah dua kali membantuku, aku tak bisa mengucapkan terima kasih atas budi besar ini, Jin Yeu hanya dapat selalu mengingatnya dalam hati. Ia tiba-tiba bangkit, lalu berlari dengan cepat keluar, kau tak usah berbuat seperti ini, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Semua orang sudah pergi, di dalam kamar hanya ada aku dan Huo Ku Bing. Seketika itu juga, ketegasan di wajahku menghilang, aku mengenggam tangan Huo Ku Bing dan mengigitnya, namun akhirnya tak kuasa mengigitnya keras-keras, Ku Bing, kalau ini adalah siasat yang kau atur bersama Ji Yeu, aku tak akan bicara padamu setahun penuh, tak nyana kau menakut-nakutiku seperti ini, sebelum menyelesaikan perkataanku, air mataku telah jatuh berderai-derai, tidak, asalkankah selamat, aku tak akan bertengkar denganmu, aku tak marah, asalkankah selamat. Air mataku jatuh setetes demi setetes di telapak tangannya, menjadi sebuah kolam air matu yang memantulkan wajah pucat pasiku sendiri, serta derita yang memenuhi mataku. Saat ini, kekuatan dinasti Han benar-benar menggetarkan negara-negara Xiu, 10 tahun sebelumnya, pedagang Han yang melewati Xiu sering dianiaya, sampai Zheng Kian, juta besar Han pun pernah ditahan, namun sekarang, begitu. Mendengar nama Ku Oku Bing, setiap negara Xiu berduyun-duyun mengirim tabib terbaik di istana mereka, dan juga mengumpulkan tabib terbaik di antara rakyat mereka. Dengan pengaruh Jiu Yee Dixiu, ia tentunya telah mendengar kabar tentang hal ini, namun yang datang paling dahulu bukan Jiu Yee, kecurigaanku bahwa mereka berdua telah bersekongkol bertambah besar, karena ia jelas tahu bahwa kabar itu palsu, ia tak khawatir dan muncul, sehingga siasat itu tak punya titik kelemahan. Tengah hari keesokan harinya, seorang tua bungkuk bertongkat yang keriput wajahnya dan rejanggut panjang muncul di hadapanku sambil berjalan tertatih-tatih, ia diikuti oleh dua orang pembantu yang mengusung kotak obat, mereka semua menggenakan jubah longgar berwarna hitam, sehingga bahkan apakah mereka gemuk atau kurus tak dapat diketahui. Pengawal yang membawa mereka masuk berkata, ini tabib yang dikirim oleh negara Yinai. Pandangan mataku beradu dengan pandangan mati orang tua itu, aku cepat-cepat menghindari pandangan matanya dan memerintah seng pengawal, pergilah dahulu, menurut kebiasaan lama, saat tabib memeriksa orang sakit tak boleh ada orang di dekat kamar. Setelah melihat pengawal itu keluar, aku pergi ke samping tirai untuk memastikan apakah penjagaan masih ketat, lalu berbalik dan duduk di depan-depan huo kubing tanpa berkata apa-apa. Ji Uye hanya menghela nafas dengan pelan, tanpa memberi penjelasan, ia mengikuti di belakangku. Sebenarnya apa yang kalian rencanakan? Apakah para perampok itu orang-orangmu yang menyamar? Ji Uye memeriksa denyut nadi huo kubing, sekonyong-konyong air mukanya berubah, setelah itu tangannya gemetar pelan, YUR, ada apa? Bagaimana huo kubing bisa terkena dua macam racun? Hatiku yang sudah lega ketika melihatnya langsung kembali tergantung di awang-awang, setelah menderita sehari semalam, saat ini perasaanku bergejolak, pandanganku menjadi agak gelap, bukankah orangmu yang melepaskan anak panah itu? Bukankah itu racun yang sudah kalian sepakati? Ji Uye segera membuka balutan luka huo kubing, racun di anak panah yang mengenai bahu kiri ini adalah racun buatanku, namun racun di anak panah yang mengenai bahu kanannya buatan orang lain. Sekarang aku tak peduli siapa yang melepaskan anak panah itu, hanya mohon kau cepat-cepat menyembuhkan racunnya, dengan cemas aku berseru. Dengan seksama, Ji Uye memeriksa luka itu, tiba-tiba aku teringat akan patahan anak-anak panah yang telah kuterima dan segera menyerahkannya padanya. Ji Uye mencium salah satu anak panah itu, pembantu yang mengikutinya pun mengeluarkan peralatan, lalu memberikannya padanya agar ia dapat memeriksa racun itu. Setelah lama, ia masih mempelajari serapihan-sepihan kayu yang berasal dari anak panah itu, semakin lama ia melakukannya, hatiku semakin dijeri, namun dengan penuh harapan aku bertanya, bukankah ilmu pengobatanmu sangat tinggi? Tentunya kau dapat menyembuhkan racun ini? Dengan amat kesal, pembantu di sampingnya menatapku, lalu memberi isyarat agar aku tak bersuara, suara bisikannya tak kupahami, aku pun segera bereaksi, hatiku amat khawatir, maaf, maaf. Ji Uye mengeleng-geleng, YUR, kau tak usah berkata begitu padaku. Racun di anak panah itu namanya wabah tujuh hari, ia disebut wabah tujuh hari karena sejak terkena racun sampai mati, perlu waktu tujuh hari. Setelah tewas, gejalannya sangat mirip dengan orang yang mati terkena wabah penyakit. Racun ini dibuat dari tujuh macam racun, dan obat penawarnya adalah ketujuh racun itu juga. Akan tetapi kalau ketika dibuat urutan pencampuran bahannya tak sama, penawarnya harus dibuat dengan urutan yang sebaliknya. Nada suara Ji Uye serius, dalam hatiku muncul hawa sedingin es, dengan suara parau, aku bertanya, apakah kau dapat mengetahui urutannya? Nada suara Ji Uye penuh rasa sedih dan menyalahkan dirinya sendiri, sekarang aku tak bisa melakukannya, di dunia ini, asalkan mengetahui bahan-bahan racun yang dipakai, aku akan dapat menyembuhkan racunnya sesuai dengan gejala yang ditimbulkannya. Akan tetapi, wabah tujuh hari tak hanya tergantung dengan bahan-bahan yang dipakai membuatnya. Namun juga tergantung pada urutan pencampurannya, selain itu, walaupun urutannya berlainan, gejala yang ditimbulkannya sama, membuat orang sukar menemukan penawarnya. Karena racun wabah tujuh hari ini terlalu kejam, sehingga tak memberi kesempatan hidup orang yang terkena racun itu serta melanggar hukum alam, resepnya telah dihancurkan. Kukira racun ini sudah lenyap, tak disangka-sangka ternyata muncul kembali. Apakah kau dapat mencobanya? Kalau minum obat penawar yang urutan pembuatannya salah, apa yang akan terjadi? Jiuyye terdiam sejenak, hal itu akan mempercepat mengamuknya racun, hidupnya akan lebih cepat berakhir. Aku duduk sambil bertopang dagu, hatiku penuh rasa duka dan benci, kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Apa rencana kalian sebelumnya? Sambil menyembuhkan Huokubing dari racun yang dibuatnya sendiri, Jiuyye berkata, Huokubing minta aku membantunya melepaskan diri dari istana, setelah berpikir masak-masak, ia merasa bahwa hanya ada satu kera, yaitu berpura-pura mati, kalau tidak, Kaisar tak akan melepaskan dirinya. Karena begitu menyayanginya, Kaisar sampai sudi melanggar hukum Hoagung, dan lebih sukar putasinya dikecam generasi mendatang karena melindungi dirinya yang telah memanahligan hingga tewas, Kaisar mana mungkin akan membiarkan dirinya dengan mudah mengundurkan diri. Selain itu, Kalaupun ia mengundurkan diri, Orang-orang di istana yang menginginkan ia mati tak akan melepaskannya, lagi pula, masih ada masalah di antara dirinya. Dan keluarga WI, selama ia masih hidup, ia tak akan dapat melepaskan diri dari mereka, padahal ia sudah patah arang dengan keluarga WI. Sedangkan alasan kenapa aku setuju membantunya, adalah bukan karena dirimu, dan terlebih lagi bukan karenanya, oleh karenanya, kalian tak usah memikirkan hal ini. Huo Ku Bing seperti pedang sakti di tangan Liu Che, meta pedangnya dapat dengan mudah membinasakan beberapa puluh ribu orang. Walaupun sebelumnya Huo Ku Bing menggunakan tangan besi, namun ia berperang untuk membela negara, akan tetapi, di kemudian hari ia akan dapat menjadi senjata Liu Che untuk berperang dengan semena-mena. Dinasti Han sudah bertahun-tahun lamanya berperang, harta yang terkumpul pada masa Kaisar Jendi dan Wendi sudah habis terpakai, gejala-gejala kemundurannya sudah terlihat. Sekarang penderitaan rakyat jelata sudah dapat dilihat oleh semua orang yang menaruh perhatian pada mereka, kalau kembali berperang, yang menderita adalah rakyat jelata, terlebih lagi diksiu, di negara yang kecil dan penduduknya sedikit. Kaum lelakinya akan habis dikirim ke medan perang, beberapa puluh ribu lelaki yang muda dan kuat. Karena Seng Pedang Tajam Sudi menyembunyikan diri dari dunia, aku tentu saja dengan senang hati membantunya. Benarkah? Alasanmu adalah salah satu dari banyak alasan, namun tak mungkin satu-satunya alasan. Setelah berpikir sejenak, aku bertanya, kenapa kalian sebelumnya tak mau merundingkannya dengan ku dahulu? Kami tak memberitahumu karena Huokubing merasa bahwa kau pasti tak akan setuju ia terkena racun, selain itu, ia merasa bahwa tak mungkin terjadi apa-apa. Kami dikelilingi orang-orang semacam Weikeng dan Renan, tentu saja aku tak dapat menyetujuinya, kalau lengah sedikit saja, mereka akan memanfaatkannya. Akan tetapi kalau yang mengelilingi kami semuanya orang sendiri seperti Zaponu, bagaimana mereka tak akan curiga? Apakah mereka akan mempercayainya? Jiu Ye'en menunjuk salah satu pembantu yang mengikutinya, namanya Chang Ye'en, dia adalah tahanan negara Yenai yang akan dihukum mati, aku telah menjanjikan banyak uang untuk keluarganya, mereka berjanji akan memperbolahkanku menggunakannya. Aku tak paham perkataan Jiu Ye'en, Chang Ye'en pun segera menanggalkan jubah hitam yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Y.U.R., coba lihat perawakan tubuhnya. Ia sangat mirip dengan kubing, kalau ia kembali memakai pakaian, tanpa melihat wajah dan kulitnya, yang palsu dapat menjadi asli. Racun yang kubuat dapat membuat kulitnya menjadi hitam menjelang ajal, wajah dan panca inderanya akan mulai membusuk, racun tuju wabah juga mempunyai efek seperti ini. Oleh karenanya kalian pun mengatur siasat ini, sejak kubing mengajukan permohonannya sampai datang ke Ksiu, ia telah selangkah demi selangkah memancing Umei Kang, dan memanfaatkan watak Umei Kang untuk menjalankan siasat ini dengan sempurna, pada saat yang sama, mereka adalah saksi metu yang paling kuat. Ketika berbicara sampai di sini, aku teringat akan berbagai adegan yang terjadi beberapa hari. Belakangan ini, petir berkelebat dalam menaku, semuanya menjadi terang-benderang, tapi kalian justru dikalahkan oleh kepintaran kalian sendiri, seekor kelinci yang terdesak saja dapat menginjak-injak seekor elang, apalagi Umei Kang yang dilahirkan sebagai seorang bangsawan. Tanpa sengaja, ia memanfaatkan siasat kalian untuk menjalankan sebuah rencana pembunuhan yang sempurna. Aku segera bangkit dan berjalan keluar, aku akan pergi mencari Umei Kang untuk mengambil lobat penawar racun. YUR, Jiuye berseru menahanku, dia tak akan memberikannya padamu. Kalau ia mengakui melakukannya, berarti ia melawan Kaisar dan pasti akan dihukum mati. Kaisar sedang berusaha keras mencari kesempatan untuk memukul keluarga Wai, kesempatan emas seperti ini, yang dapat membuat permusuhan di antara Wai Kang dan Huo Ku Bing semakin dalam, serta dapat memukul keluarga Wai, tak mungkin dilepaskan oleh Kaisar, ia pasti akan membuat Wai Kang bunuh diri. Oleh karena pasti mati, Wai Kang tak akan mengaku. Lagi pula, racun ini adalah racun rahasia Ksiu, ia tak akan mempunyai obat penawarnya. Aku tak percaya kalau aku tak bisa memaksanya memberi keterangan. YUR, ini markas tentara, walaupun Huo Ku Bing adalah Jenderal Biao Ki, Wai Kang adalah putra tertua Wai King, di markas ini, separuh pasukan mendukungnya, sedangkan yang separuh lagi, walaupun hati mereka condong pada Huo Ku Bing, kalau kau menyiksa Wai Kang dengan kejam tanpa bukti apapun, mereka pasti akan memberontak. Saat itu, kedua belah pihak akan sama-sama tak mau mundur, obat penawar pun tak akan dapat diperoleh, selain itu, hal itu akan membuat kita semakin lambat, kita hanya punya enam hari. Perasaan takut, duka dan marah bercampur aduk dalam hatiku, tiba-tiba, aku berbalik menghadapnya dan berseru, katamu begini tak bisa, begitu juga tak bisa, lantas bagaimana? Bagaimana? Saat berkata, aku tak menahan air mataku, tetes-tetes air mataku pun jatuh berderai-derai, di matanya nampak rasa duka, ibadah dan pedih, di dalam hatimu, Huo Ku Bing lebih penting dibandingkan dengan siapapun juga, bahkan dibandingkan hidupmu sendiri, benarkah? Aku berbalik untuk menyekah air mataku, tak menjawab pertanyaannya. Ji Uye berkata di belakangku, Y.U.R., jangan menangis, aku pasti akan mengembalikan Huo Ku Bing padamu, beri aku lima hari untuk membuat obat penawarnya, kalau setelah lima hari aku masih tak dapat menemukan obat penawarnya, aku akan membantumu melakukan apapun yang ingin kau lakukan. Suaranya tenang dan acuh tak acuh, sama sekali tak tercampur dengan perasaan apapun, bagai seorang tawanan yang sudah putus asa menghadapi hukuman mati. Bibirku bergerak, hendak berbicara, namun tak kuasa mengeluarkan sepatah katapun. Ia menunduk, lalu berjalan keluar sambil bertumpu pada tongkatnya, beritahu Jenderal Zaopono untuk mengizinkanku keluar dari markas, lalu memberiku sebuah tempat yang tenang, proses pembuatan obat penawar. Memerlukan ketenangan yang absolut, kau tak boleh datang mengangguku, setelah berhasil aku akan mencarimu. Karena menyamar menjadi seorang tua, ia sengaja membungkuk, namun saat ini aku merasa bahwa punggungnya yang bungkuk itu bukan bagian dari penyamarannya, melainkan benar-benar karena tak kuasa memikul beban berat. Hatiku terasa pedih, aku baru saja hendak memanggil Jiuye, namun Huo Ku Bing di belakangku mendengus dengan pelan, aku tak dapat berbicara pada Jiuye dan segera berbalik, memburu ke arahnya. Dai Huo Ku Bing berkerut, seperti sedang sangat kesakitan, dengan lembut aku mengelus dahinya. Ketika aku berpaling, Jiuye telah pergi, entah kapan. Seumur hidupku, aku tak pernah menderita seperti lima hari belakangan ini, setiap kali melihat seng mentari tenggelam, aku merasa bahwa harta karun paling berharga dalam hatiku sedikit demi sedikit menghilang. Setelah mentari hari ketujuh terbenam, apakah aku akan mengikuti seng mentari tenggelam dalam kegelapan abadi? Setiap hari, ketika melihat seng mentari terbit, aku merasa bahwa dalam hidup manusia selalu ada harapan, aku berulang kali berkata pada diriku sendiri, Ku Bing berkata bahwa ia akan melindungi diriku dan anak kami seumur hidup, sedangkan Jiuye berjanji akan menyelamatkan nyawa Ku Bing, mereka tak mungkin ingkar janji. Aku beberapa kali berjalan keluar kamar Jiuye, namun tak berani masuk, pada suatu kali aku mendengar rangan kesakitan dari dalamnya, namun ketika aku hendak menerjang masuk, sasaer yang datang bersama Jiuye telah menghadang di hadapanku, ia tak berkata sepatah katapun, hanya memberi isyarat padaku agar pergi dengan sinar matanya yang merung. Sambil berseru aku bertanya, Jiuye, ada apa? Setelah beberapa lama, dari dalam kamar terdengar sebuah suara yang kelelahan, aku sedang menggunakan Chang Yeen untuk mencoba racun, tak bisa diganggu, kalau ada kabar, aku akan menyuruh orang memanggilmu. Aku pun hanya dapat berbalik dan berlalu. Di malam hari kelima, sasaer memberitahuku untuk memindahkan Huo Ku Bing ke kediaman Jiuye, namun ia tak mengizinkanku masuk, di luar kamar aku berseru, Jiuye, Jiuye, kenapa kau tak memperbolahkanku masuk? Apakah proses menemukan obat penawar sangat menyakitkan? Tak peduli apa yang terjadi, aku akan mendampingi Ku Bing. Untuk beberapa lama, keadaan dalam kamar sunyi senyap, setelah itu terdengarlah suara Jiuye, masuklah. Sasaer menyingkir membuka jalan, aku berlari ke dalam dengan cepat. Aku menyingkapkan tirai, ternyata keadaan dalam kamar gelap gulita, ketika sedang merasa heran, hidungku mencium suatu bau yang manis, tubuhku pun langsung lemas dan terjatuh ke lantai. Selamanya tak terpikir olehku bahwa Jiuye akan menjebaku, sebelum tak sadarkan diri, aku merasakan sepasang tangan menyokongku, Jiuye, kekenapa? Entah berapa lamanya aku tak sadarkan diri, ketika setengah sadar, pikiranku terus-menerus dipenuhi dengan pertanyaan kenapa. Untuk sesaat, aku tak menyadari apa yang sedang ku tanyakan pada diriku sendiri, lalu tiba-tiba teringat akan semuanya, sambil menjerit kenapa, sekonyong-konyong aku duduk. Sasar yang berjaga di dalam kamar dikagetkan oleh teriakanku, dengan kesali yang memandangiku, aku memandang ke sekelilingku dan hanya melihat seorang lelaki yang asing wajahnya berbaring di sisiku, kami ditempatkan secara bersebelahan di atas dipan, tangan kami pun saling bertumpukan. Aku terkejut, namun segera mengenali Huo Ku Bing, dengan lembut aku mengenggam tangannya, warna hitam di telapak tangannya telah menghilang, napasnya tenang, agaknya racun itu telah berhasil disembuhkan. Saking bahagianya, aku tak tahu harus berbuat apa, hanya dapat memandanginya dengan terpana, jelas bahwa racun itu sudah dapat disembuhkan. Y.U.R., Huo Ku Bing perlahan-lahan membuka matanya, setelah kebingungan sesaat. Ia pun bereaksi, menggio menyelamatkanku. Tiba-tiba aku memburu ke dalam pelukannya, air mataku pun bercucuran, ia cepat-cepat menghapus air mataku, terjadi hal tak terduga dalam rencana kami, maafkan aku, apakah kau benar-benar ketakutan? Aku hanya dapat mencucurkan air mata, tak kuasa berkata sepatah katapun. Sasar di samping kami terbatuk-batuk keras, aku baru sadar bahwa dalam kamar itu ada orang lain, aku segera menegakkan tubuhku, mana J.U.R. Walaupun Sasar tak memahami perkataanku, namun ia dapat menebak artinya, dengan wajah tanpa ekspresi, ia memberikan sehelai kain sutra putih yang dilipat dengan rapi, lalu menunjuk-nunjuk Chang Ye In yang terbaring di sudut kamar, penampilan Chang Ye In serupa dengan Huo Ku Bing saat sakit, kulit wajahnya telah menjadi hitam legam, samar-samar tercium bau tak sedap. Huo Ku Bing. Aku telah berusaha sebisaku, maksud Tuan telah tercapai. Awan putih berarak, peristiwa demi peristiwa berlalu, manusia pun menjadi tua. Pasir kuning tak berbatas, setiap orang mencari kebebasan sendiri-sendiri. Hari ini berpisah, tak akan berjumpa lagi. Setelah selesai membacanya, tanpa berkata apa-apa, Huo Ku Bing menyerahkannya padaku. Di baris terakhir, ia menekan kuas kuat-kuat, hingga menembus kain sutera itu. Tak nyana, Ji Uye Tak mengucapkan selamat tinggal. Tak akan berjumpa lagi. Ia membaringkan kami bersebelahan di atas dipan, lalu membuat tangan kami saling mengenggam, apakah ini keinginan terakhirnya bagi kami? Aku terpana, hidungku seakan masih dapat mencium baunya, akan tetapi aku tahu itu hanya halusinasi karena aku bersedih saja. Kali ini, ia benar-benar telah pergi, ia benar-benar telah meninggalkan segalanya dan pergi. Tak akan muncul dalam hidupku lagi. Jin Iye U, kau seharusnya merasa girang, hanya dengan meninggalkan segalanya hari ini, mungkin ia dapat meraih kebahagiaan yang akan muncul besok, atau lusa, atau jauh di. Kemudian hari. Tanpa meninggalkan segalanya hari ini, bagaimana ia dapat meraih hari esok? Jin Iye U, kau seharusnya merasa girang. Tabib-tabib yang datang dari changan tak hanya tak tahu harus berbuat apa, pada mulanya mereka juga tak percaya bahwa ia keracunan, mereka justru berkata bahwa gejalanya mirip penyakit, nyakit aneh yang disebabkan karena wabah. Dengan gusar aku mengusir semua tabib dari berbagai negara ksiu yang ditahan di markas, sasaar yang berasal dari negara Jin Iye pun pergi bersama Chang Ye Ien yang sekujur tubuhnya terbungkus jubah hitam. Aku pun berjaga di sisi huo kubing yang wajahnya sudah mulai membusuk dengan tertegun. Suasana di markas penuh kecemasan, semua orang nampak berduka, setelah para tabib pergi, kabar bahwa huo kubing sedang sekarat pun dengan cepat tersebar luas di ksiu, seluruh ksiu bergejolak, setelah kabar itu sampai di ksiuongnu dan dibawa kembali ke changan, apa yang akan terjadi di seluruh negeri? Zaoponu, ayo pulang ke changan. Kubing pasti ingin kembali melihat changan, tempatnya dilahirkan dan tumbuh dewasa. Tak ada yang menentangku, Wai Keng bahkan nampak berusaha menurutiku dan dengan cepat menuju changan. Di cakrawala, matahari terbenam yang merah menyala sedang dengan perlahan tenggelam di barat, ketika sang mentari belum seluruhnya tenggelam, huo kubing pun terlelap untuk selamanya, dan tak akan bangun lagi. Dewa perang yang tak terkalahkan di zamannya, setelah mengusir bangsek siangnu keluar dari gurun gobi, pada usia yang paling cemerlang dalam hidup manusia, wafat pada usia 24 tahun, akan tetapi karena kegagahannya, Jiukuan, Zheng Yee dan kota-kota lain akan selamanya mencatat jasa-jasanya, seribu tahun mendatang, jejaknya akan masih nampak di berbagai tempat di bumi Heksi. Air dari salju Tian Shan yang mencair mengalir di sungai yang berkelak-kelok, bagai bima sakti yang jatuh dari langit ketujuh, bergemuruh seribu li jauhnya, suaranya bagai ringgikan marah selaksa ekor kuda. Lebih dari seribu prajurit berlutut, bahkan Renan dan Wei Kang pun nampak berduka, dengan wajah sedih, Renan menghela nafas panjang dan berkata, putra kesayangan langit, seorang jenius zaman ini. Kematiannya membuat seantara negeri berduka sambil berlutut di hadapan jasad Huo Kubing, ia bersujud berkali-kali dengan keras, ketika menengadah, dahinya telah berlumuran darah. Zaoponu melihatku memeluk Huo Kubing, diriku seakan telah berubah menjadi patung batu, duduk tak bergeming sepanjang malam, ia terus berjaga di sampingku tanpa berkata apa-apa, namun tak ada orang yang berani maju mengusiku. Di langit sebelah timur, perlahan-lahan muncul seberkas cahaya, setelah bimbang sejenak, Zaoponu maju ke depan dan berkata dengan pelan, Nonajin, General sudah pergi, sekarang cuaca masih panas, kita harus segera pulang ke cangan, kau-kau. Jangan. Aku mengangkat kepalaku, mataku penuh berlinangan air mata, setetes demi setetes, jatuh tanpa alasan, tak nyana semakin lama semakin deras. Ia sudah pergi, ya, sudah pergi. Sejak ini selamanya kami tak akan berjumpa lagi. Aku meletakkan Huo Kubing, lalu berjalan ke tepi sungai, orang-orang lain tak bereaksi, masih berlutut, namun Zaoponu tiba-tiba bereaksi dan dengan cemas hendak menghalangiku. Aku berbalik, sebilah pisau menempel di danaku, sambil melangkah mundur dengan cepat, aku menggeleng-geleng, memberi isyarat agar ia tak mendekatiku. Dengan wajah penuh duka, Zaoponu berseru dengan cemas, nonajin, kau tak boleh melakukan perbuatan bodoh. Setelah kembali ke cangan, wakili aku bersujud tiga kali pada kaisar, katakanlah, karena putra kami sudah dibesarkan yang mulia, Jin Yew tak perlu puluhan tahun menderita menahan rindu di dunia yang fana ini. Sambil berbicara, aku telah menikamkan pisau itu ke ulu hatiku, setelah darah segar bercucuran, tubuhku terjatuh ke sungai dan dalam sekejap matuh hilang di telan air sungai yang deras, dari tepi sungai hanya terdengar raungan yang amat keras, Jin, Yew, sayup-sayup mengema di langit dan bumi. Huo Ku Bing membopong diriku yang basah kuyuk dan melompat ke kereta kuda, lalu mengambil sehelai sapu tangan dan mengeringkan rambutku, matamu begitu merah, rupanya kau menangis dengan cukup sedih, semuanya tak bisa lebih sempurna lagi, Wai Kang dan yang lainnya pasti tak akan curiga, asal menangis saja sudah cukup, untuk apakah susah-susah bermain sandiwara? Dengan perlahan, aku mengelus elus pisau yang indah itu, hadiah yang diberikan oleh Yew dan bertahun-tahun yang silam, entah bagaimana kembali ke tanganku, seakan hanya untuk membantuku meraih kebahagiaan. Yew dan, terima kasih. Ku Bing, kita pergi kemana? Pertama, pergi ke Hami untuk menjemput anak kita, setelah itu, seperti burung yang terbang di langit luas atau ikan yang menyelam di lautan luas, hidup sesuka hati kita. Tapi sebelumnya, kita akan mencari Lang Siong, usianya sudah lanjut, daripada menunggu serigala lain menantangnya dua tahun lagi, lebih baik sekarang mengundurkan diri sebagai Raja Serigala. Setelah itu kita akan pergi ke Kilian San, satu-satunya janji yang belum kupenuhi dalam hidupku ada di sana, di kaki Kilian San, di hadapan makam ayahmu, dengan Lang Siong dan istrinya sebagai saksi, aku akan melangsungkan upacara pernikahan denganmu, memenuhi janji yang ku ucapkan bertahun-tahun yang lalu, walaupun sudah bertahun-tahun terlambat, tapi, sambil tertawa aku memukul tangannya yang memeluku, lalu mencibir, senak perutmu saja. Kenapa kau tak bertanya apakah aku setuju atau tidak? Untuk masalah besar seperti pernikahan saja kau sama sekali tak serius. Ia segera membungkuk dan menjura, lalu bertanya dengan wajah bersungguh-sungguh, YUR, apakah kau bersedia menikah denganku? Aku berpaling dan mencibir, namun tersenyum, tak menjawab. Aku mengharapkan seorang lelaki yang setia, tak berpisah sampai rambut memutih. Oleh karena orang di sisiku ini, aku tahu bahwa aku beruntung. Setelah lama menunggu, ketika ia sedang tegang, aku mengangguk dengan pelan, ia pun mengenggam tanganku, senyum lebar mereka di wajahnya, secemerlang mentari pagi. Di luar kereta kuda, bumi terbentang sampai ke Cakrawala, angkasa luas tak berbatas, mentari merah pun perlahan-lahan terbit. Walaupun wabah tujuh hari dibuat dengan nurutan pembuatan yang tak sama, gejala yang ditimbulkannya serupa, perbedaan di antaranya sangat tipis. Walaupun perbedaannya sangat tipis, namun kalau cukup waktu, dan dapat mencari orang untuk mencoba racun, dengan mengamati gejala-gejala racun huo kubing dengan seksama, ia pasti akan dapat menemukan obat penawarnya. Dari ketujuh bahan racun itu, dapat dihasilkan 50.040 macam campuran yang berbeda, kalau takarannya berbeda pula, secara keseluruhan dapat dihasilkan lebih dari 10.000 kombinasi yang berbeda. Walaupun ada cukup banyak orang yang bersedia mencoba setiap campuran itu pada saat yang sama, namun reaksi tubuh setiap orang terhadap racun berbeda-beda, selain itu, masih harus ada para tabib ahli yang dapat memeriksa orang-orang itu, dan setelah itu membuat obat penawar berdasarkan reaksi tubuh kelinci-kelinci percobaan itu. Walaupun dapat menemukan lebih dari 10.000 orang yang dapat mencoba racun, masih diperlukan sedikitnya lebih dari 100 orang tabib yang tinggi ilmunya untuk memeriksa mereka. Namun sekarang hanya ada waktu 5 hari, dan menemukan obat penawar hanya dalam tempo 5 hari dengan hanya mencobanya tak mungkin dapat dilakukan. Sambil memikirkannya, mengjiu tersenyum getir, Kalau bisa, tentunya wabah 7 hari tak akan dianggap melanggar hukum alam dan dengan keras dilarang oleh setiap negara diksiu. Dalam benaknya, untuk sekilas muncul metu yur yang berlinangan air meta, sambil tersenyum hambar, ia membulatkan tekadnya. Memang harus begini. Ini adalah satu-satunya kera. Dengan menggunakan tubuhnya sendiri untuk mencoba racun, dengan merasakan akibatnya sendiri, Ia baru dapat dengan cepat merasakan perbedaan-perbedaan kecil dalam reaksi yang ditimbulkan oleh racun itu, setelah itu, berdasarkan apa yang dirasakannya, ia dapat menemukan racikan yang tepat. Namun apakah ia akan dapat menemukan obat penawarnya? Ia hanya dapat separuh mengandalkan usaha manusia, dan separuh menaati kehendak langit. Sasar dan Chang Yeen berlutut di hadapan Jiu Yee sambil tak henti-hentinya bersujud, Sinantian, kalau ada ingin mencoba racun itu, mohon Anda menggunakan kami berdua, Anda sama sekali tak boleh mencoba wabah tujuh hari. Mengjiu berbalik, nada suaranya datar, aku sudah mengambil keputusan. Chang Yeen, Siapkan peralatan membuat obat, sasaar, berjagalah di luar, jangan biarakan siapapun masuk, terutama, wanita yang kau temui siang ini. Dalam tempo lima hari, entah berapa banyak macam racun yang dicobanya? Chang Yeen sudah tak dapat menghitungnya. Mungkin Huo Ku Bing memang ditakdirkan untuk tak mati, mungkin ketulusannya mengetuk hati langit, ketika menemukan obat penawar, ia tersenyum, akan tetapi mati Chang Yeen yang berhati baja berlinangan air mata. Obat biasa saja mengandung tiga bagian racun, apalagi obat penawar racun. Kalau racun ditambah obat penawar, entah berapa banyak racun yang telah dimakan usi nantian? Dalam lima hari ini Chang Yeen hanya mencoba belasan macam racun, namun ia sudah merasa bahwa kelima organ tubuhnya bagai dipilin-pilin, tak nyana, lebih mengerikan dibandingkan dengan siksaan kejam yang dialaminya di penjara tahanan yang akan dihukum mati. Akan tetapi, bagaimana sih nantian, lelaki yang nampaknya bertubuh lemah itu, dapat menahannya? Di dalam tubuhnya, tersembunyi jiwa yang seperti apa? Setelah minum obat penawar, mengjiu duduk, lalu mengambil tongkatnya, sambil bangkit, ia menyuruh Sasaer pergi memanggil Jin Yeu. Namun sebelum sempat menyelesaikan perkataannya, ia telah ambruk ke lantai, Chang Yeen cepat-cepat memapahnya, dengan lirih ia pun berkata, Aku akan bangun sendiri. Ketika Chang Yeen sedang bimbang, begitu mendengar suaranya Sasaer yang mengenal baik watak mengjiu segera menarik mundur Chang Yeen. Mengjiu mencoba untuk bangkit beberapa kali, namun tak dapat bangkit, sepasang kakinya sama sekali tak mematuhi perintahnya. Ia mengangkat jubahnya dan memperhatikan kakinya, kakinya yang tadinya sehat sekarang sudah menghitam mulai dari lutut ke bawah, sedangkan kaki yang urat-uratnya memang sudah layu, kaki yang tak dapat berjalan dengan normal, karena darah dan kita dapat beredar dengan normal, justru lebih sedikit menghitam. Dengan hati-hati, mengjiu menekan titik-titik jalan darah di kakinya, sambil memperhatikannya, wajahnya menjadi pucat pasi. Sejak kecil Sasaer telah belajar ilmu pengobatan bersama mengjiu, begitu melihat kaki mengjiu, dan melihatnya memeriksanya dengan berbagai kera, dalam hati ia paham bahwa akibat racun, urat-urat di kaki Sinantian telah mati, dan kaki yang sehat itu pun akan perlahan-lahan melayu. Walaupun ilmu pengobatan Sinantian sangat tinggi, dan begitu minum racun segera menyembuhkannya, namun dalam lima hari ini ia telah mencoba terlalu banyak racun, obat penawar pun terlalu banyak, sehingga racun menumpuk dalam tubuhnya, dan terdorong ke kakinya oleh setiap racun yang diminumnya. Seribu satu macam racun telah bercampur menjadi satu, saat ini jangan-jangan tabib Bian Kue pun tak akan dapat menyembuhkan kaki. Sinantian Ia ingin menghibur Sinantian, akan tetapi begitu membuka mulut, air matanya bercucuran. Wajah mengjiu pucat palsi, namun begitu mendengar tawa getir Sasa'er, ia malahan tersenyum hambar, ia menunjuk-nunjuk kursi, memberi isyarat agar Sasa'er mengambil kursi itu, dalam lima hari ini, Langit mengizinkanku menemukan obat penawar racun, mungkin ini adalah ongkos yang diminta oleh Langit, sangat adil. Pergi dan minta YUR membawa General Huo masuk. Hadang dia di luar, jangan membiarkannya masuk. Wajah Sasa'er nampak geram, siapa sebenarnya wanita itu? Sinantian telah melakukan begitu banyak hal untuknya, dan begitu banyak berkorban, namun sampai sekarang Sinantian masih tak mau memberitahunya. Namun dalam hati ia sama sekali tak berani menentang perintah Sinantian, dan hanya dapat memanggil wanita itu sambil menekan seluruh rasa duka dan geram dalam hatinya. Mengjiu mendengar YUR berteriak hendak masuk di luar, ia pun tahu bahwa ia tak dapat menghalanginya masuk, maka ia hanya dapat membiarkannya masuk. Akan tetapi, kalau saat menyembuhkan racun, YUR melihat keadaan dirinya, ia pasti akan bertanya tentang kakinya. Ia menyuruh Chang YIN memadamkan lentera, begitu YUR masuk, ia pun melemparkan obat bius. Malam sudah lewat lebih dari separuh, racun di tubuh Huo Kubing telah sepenuhnya hilang. Tanpa berkata sepatah katapun, Mengjiu yang kelelahan memandang Huo Kubing dan YUR yang berbaring bersebelahan di atas depan. Angin bertiup dari luar kamar ke dalam, meniup lilin hingga padam. Namun suasana dalam kamar tak terasa gelap, sinar rembulan yang terang-benderang masuk dengan deras, tepat menyinari wajah YUR, dan semakin menonjolkan kulitnya yang bagai kumala. Jarak di antara mereka begitu dekat, sehingga begitu menjulurkan tangan ia dapat menyentuhnya. Namun mereka pun terpisah begitu jauh, begitu jauh hingga ia selamanya tak akan tahu bahwa ia dan dirinya pernah begitu dekat, begitu jauh hingga dalam kehidupan ini tak akan ada kemungkinan bersatu lagi. Saat bertemu untuk pertama kalinya, gadis berpakaian compang-camping yang tertawa keras-keras itu. Saat kembali bertemu di changan, wanita yang diam-diam memperhatikan dan mengurus dirinya sambil mengobrol dan tertawa itu. Ia mengagumi seng rembulan di atap rumah, sedangkan dirinya meniup seruling di taman. Wanita yang mengunjunginya di sebuah malam berbintang, namun berdiri dengan diam di balik jendelanya dan tak masuk. Wanita yang belajar meniup seruling demi dirinya, yang menuangkan seluruh hatinya dalam lagu orang Yewe. Dari musim gugul hingga musim semi, dari musim semi hingga musim dingin, ia menanam yuanyang teng, menanam hatinya, dan menanam cintanya pada dirinya. Hari itu, bercak-bercak darah di atas seruling, hatinya yang patah, hanya dianggapnya sebagai suatu saat dalam hidup, namun tak nyana menjadi patah hati seumur hidupnya. Semuanya begitu jelas, seakan baru terjadi kemarin, ia menaruh serulingnya dan berbalik, setiap langkahnya ketika ia keluar dari hidupnya masih menginjak-injak kepedihan dalam hatinya. Di depan yuanyang teng, kenapa dengan kejam dirinya menarik lengan bajunya dari genggamannya? Mengksimo, kenapa bertahun-tahun yang silam kau dapat bersikap begitu kejam padanya? Begitu kejam pada dirimu sendiri? Kenapa kau tak dapat menuruti kehendak hatimu untuk sekali saja? Andaikan ketika untuk pertama kalinya mendengar lagu itu, dirinya berkata, Bagus! Andaikan ketika ia menatap dirinya, dirinya tak menghindari pandangan matanya. Andaikan ketika ia mengenggam lengan bajunya, dirinya tak menariknya. Andaikan ketika ia melompati tembok, dirinya dapat membuka mulut dan memberinya penjelasan. Andaikan ketika dirinya sakit, dan ia memeluk dirinya, setiap janjinya benar. Andaikan, andaikan, tapi dalam hidup tak bisa berandai-andai. Entah berapa lama dirinya memandangnya dengan tergila-gila, ketika suasana dalam kamar itu sedikit demi sedikit menjadi temaram, dirinya baru tersadar. Seng rembulan sudah hampir terbenam, ini adalah kegelapan terakhir sebelum fajar. Hari yang baru akan segera dimulai, akan tetapi dirinya akan selamanya keluar dari kehidupannya. Huo Ku Bing dan dia pantas berjodoh. Huo Ku Bing dapat menemaninya berkelana ke seluruh dunia, mencongklang selaksali, mendaki gunung tertinggi, menyeberangi sungai yang paling deras. Namun dirinya sendiri, Mengjiu menunduk memandang kakinya sendiri, sejak saat ini, untuk seumur hidup ia hanya dapat mengandalkan kursi roda. Sehelai kain sutra, namun berisi seribu satu pikiran. Ia mengangkat kuas dan meletakkannya, meletakkannya dan mengangkatnya, dan akhirnya masih tak dapat menulis kata YUR itu. Dirinya tak dapat mengucapkan selama tinggal padanya, hanya dapat memulai suratnya dengan Huo Ku Bing. Begitu masuk ke kota Hami, YUR akan dapat melihat papan nama rumah obat berbentuk YUEY Akuan yang warna emasnya bagai padang pasir dan warna hijau kemalanya bagai air matu air, persis seperti giwang yang dipakainya bertahun-tahun yang lalu, dan YUR pun akan segera tahu di mana harus menjemput YIR. Hari itu, ketika bertemu di bawah sinar rembulan di YUEY Akuan, karena Huo Ku Bing sengaja berkali-kali berkata bahwa mereka adalah suami istri dihadapan dirinya, dirinya agak kesal, dan ingin melihat reaksi Huo Ku Bing ketika melihat YUR memandang papan nama itu, namun saat ini ia menyesal telah menggunakan papan nama itu, sekarang ia lebih suka YUR untuk selamanya tak memikirkan dirinya. Ketika menulis tak akan berjumpa lagi, di wajahnya muncul seulas senyum aneh, namun di balik senyumnya itu hatinya hancur berkeping-keping. YUR, ini adalah hal terakhir yang dapat ku lakukan. Dengan watakmu yang seperti ini, kalau tahu bahwa demi menyembuhkan racun Huo Ku Bing kakiku menjadi cacat seluruhnya, jangan-jangan kau tak akan dapat dengan tenang menjalani kehidupan bahagiamu dengan Huo Ku Bing. Yang ingin kulihat adalah, engkau yang terbang di langit, aku tak ingin melihatmu terbelanggu karena merasa bersalah dan berhutang budi. Kahaya mentarik pagi menerobos masuk ke dalam kamar, kedua orang di atas depan itu dikelilingi cahaya keemasan yang gilang-gemilang. Sambil tersenyum Mengjiu berpikir, dunia mereka adalah milik cahaya mentari. Mengjiu mengenggam tangan YUR, ia bimbang sejenak, lalu dengan perlahan menunduk. Bibirnya, dengan penuh perasaan jatuh di atas bibir YUR. YUR, maafkan aku yang berbuat seperti seorang hina, maafkan aku yang berbuat sekehendak hatiku. Bibirnya persis seperti yang dibayangkannya, manis, harum, hangat, namun ciuman ini sama sekali tak seperti bayangannya, sakit sampai ke tulang sum-sum, kerinduan di antara bibir ini, pesona di antara mulut dan lidah ini, penuh keputusasaan. Lama setelahnya, dirinya menengadah, menaruh tangan YUR dalam tangan Huo Ku Bing, dengan tegas berbalik, lalu mendorong kursi rodanya keluar, tak akan berjumpa lagi. Aku duduk di tanah kosong di depan pohon kapuk, menerka nerka isi hati bayar. Duduk di bawah bayang-bayang pohon liu, menerka nerka isi hati bayar. Di balik tanaman kau liang di barat, aku memandang bunggung bayar, di balik tanaman kau liang di utara. Aku memandang bunggung bayar dari samping, di balik tanaman kau liang di timur. Aku memandang bunggung bayar dari belakang. Sosok yang terbaring di atas depan itu masih belum sadarkan diri, kali ini ia tak melihat dirinya pergi, dan dirinya pun tak berpaling lagi. Dengan menaiki seekor unta, ia pergi seorang diri. Walaupun unta Tian Han dapat berlari secepat kilat, namun sejak saat ini, karena kakinya, ia tak dapat memacu unta yang sakti dan gagah itu. Akan tetapi saat ini, ia lebih suka unta itu berjalan dengan sedikit lebih lambat, lebih lambat lagi, tapi walaupun telah membuatnya berjalan dengan lambat, unta salju itu masih akan selangkah demi selangkah membawanya meninggalkannya jauh-jauh. Langit biru terbentang selaksali, rumput hijau bertemu dengan langit, cahaya mentari terang-benderang mempesona. Kawanan domba berwarna putih dan kuda pilihan berwarna hitam tersebar bagai mutiara yang menghiasi permadani hijau yang indah. Pengembala yang sehat dan gagah sedang mencongklang di punggung kuda, nona jelita sedang menyenandungkan lagu gembala, suara nyari yang gembira, mega mengejar rembulan, bayar menemani Yezhu, selaksa burung bulbul di padang rumput tak henti-hentinya menyanyikan kebahagiaan mereka mau tak mau, ia berhenti dan mendengarkan dengan seksama. Dalam kehidupan ini, kebahagiaan sudah jauh-jauh meninggalkannya, akhirnya mereka saling melewatkan satu sama lain. Hatinya bagai ditikam pisau, ia menunduk di atas punggung unta dan terbatuk-batuk, untuk lama ia tak mengangkat kepalanya, rasa manis bercampur amis terasa di mulutnya, sebelum sempat bereaksi, bercak-bercak hitam dan merah telah jatuh di bulu unta yang seputih salju itu, seharusnya darah segar berwarna merah, namun bercak-bercak darah itu kehitaman. Dengan hambar ia memandangnya, lalu mengibaskan lengan bajunya dan membersihkan bulu unta itu. Angin padang rumput yang bercampur wangi bunga dan tanaman meniup tubuhnya, jubahnya yang lebih putih dari salju melambai-lambai, hanya ditemani bayangan hitam sebatang kero di tanah. Warna-warni cemerlang mentari terbit telah sirna, saat ini awan berarak yang terus-menerus berkumpul dan berpencari. Cakrawala telah kembali menjadi putih. Tiba-tiba ia tersadar, dengan lembut ia memukul unta-nya, menyuruhnya untuk berjalan lebih cepat. Ia menarik seruling dari ikat pinggangnya, lalu memainkan sebuah lagu mengiringi si wanita pengembala. Pelangi yang muncul setelah hujan, mentari yang terbit di tengah lautan awan, bunga yang bermekaran di musim semi, di dunia yang fana ini, pemandangan indah kebanyakan sulit dimiliki, akan tetapi, ketika berhenti melangkah dan dapat mengalami saat-saat yang indah, sudahlah cukup. Suara seruling merdu dan nyaring, menjulang ke angkasa bersama suara sang gadis pengembala. Kepedihan masih nampak di mata mengjiu, namun seulas senyum nampak di wajahnya. Cinta yang mendalam, namun apa boleh buat, tak ditakdirkan, akan tetapi, tiada penyesalan hanya kerinduan semata. Tamat. selamat menikmati.